Banjir yang terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, merluas dari 15 kecamatan menjadi 18 kecamatan, sodara. Tim SAR gabungan dari TNI, Polri, BBBD, dan Sukarelawan SAR bahu-membahu mengevakuasi korban banjir. Tim SAR memprioritaskan lansia, anak-anak tobalita, dan ibu, serta orang sakit untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah tempat dan fasilitas umum dijadikan pengungsian seperti masjid, sekolah, dan kawasan Islamic Center. Banjir yang terjadi saat ini merupakan banjir terparah sejak 10 tahun terakhir. Pemda Karawang bersama TNI, Polri, dan BBBD, serta Dina Sosial Karawang membangun sejumlah dapur umum di tujuh lokasi, serta membangun barak pengungsian di sejumlah titik. Sekarang ini banjir lebih besar ya, dari tanggal 7-8 kemarin, Februari, sekarang yang terdampak itu 18 kecamatan, 45 desa, kemudian yang parah itu sekitar tujuh kecamatan dan pengungsi kita ini kurang lebih besar. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, meninjau lokasi banjir di Karawang. Doni meminta agar Pemda Karawang serius melakukan penanganan banjir sepanjang tahun, tidak hanya saat banjir terjadi. Kepala BNPB juga sempat mengecek dapur umum. Tadi Pak Kepala BNPB sudah beri pengarahan supaya memberdayakan potensi daerah dulu. Kabupaten Karawang harus betul-betul fokus menangani dan jangan angin-anginan, hanya waktu banjir kemudian ditangani. Jadi setahun penuh, harus betul-betul ada pikiran untuk menangani banjir, termasuk memperdalam pendakalan-pendakalan naliran sungai dan seterusnya. Jangan biasa buang sampah, perilaku masyarakatnya, jangan biasa buang sampah, pabrik-pabrik juga begitu, jangan suka nebangi pohon saja, tapi kemudian nggak diimbangi dengan penghijauan. Jadi saya mohon, saya menggaris baweng, sampaikan oleh Pak Kepala BNPB saja.